Oke, melanjutkan pembahasan kita tentang anime berjudul Soko Kuno Altair. Hari ini kita akan membahas beberapa detil-detil rinci dari alur cerita anime ini yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas secara khusus. Salah satunya adalah alasan kenapa Mahmud pada akhirnya diturunkan jabatannya dan yang awalnya ia telah diangkat menjadi Pasha, namun pada akhirnya pangkat tersebut diturunkan dan otomatis ia pun tidak bisa menyampaikan pendapatnya kembali pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Divan alias parlemennya Turki. Nah, maka dari itu, hari ini saya akan memberikan alasan-alasan kenapa Mahmud akhirnya diberhentikan sebagai seorang Pasha. Semua berawal dari pemberontakan Hisar. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Mahmud di ark pemberontakan Hisar tersebut, diceritakan berusaha keras membantu teman lamanya selama bersekolah di sekolah kadet, yaitu yang bernama Ibrahim, yang kini telah menjadi seorang vali dari sebuah kota benteng tempat kelahirannya tersebut, yaitu Hisar. Ya, Ibrahim memang diceritakan memberontak kepada Turki, namun semua itu dia lakukan bukan karena keinginannya sendiri, ia dipaksa oleh suku Araba yang menginginkan kemerdekaan dari Turki, dan para suku Araba tersebut menyandra istri serta juga anak Ibrahim, agar ia mau menuruti kemauan dari para suku Araba tersebut. Ya, dan seperti yang telah kita ketahui juga, sebenarnya suku Araba berani memberontak kepada Turki karena mendapat dukungan penuh dari kekaisaran Baltrain, di mana beberapa waktu sebelumnya. Terdapat sebuah pertemuan rahasia antara Menteri Lois sebagai perwakilan dari pihak kekaisaran dan juga pencetus ide dari pemberontakan tersebut, dengan beberapa tetua dari suku Araba. Dan secara kebetulan juga, sang vali dari Hisar, yaitu Ibrahim, meninggalkan tempat kediamannya di Hisar, Saraguna menghadiri undangan pertemuan antara vali di pusat negara Turki. Dan di hari dan momen yang pas itulah, akhirnya keluarga sang vali berhasil dipancing ke dalam jebakan menjadi sandra oleh para suku-suku Araba. Alangkah terkejutnya, Ibrahim ketika ia pulang dari pusat kota, menyaksikan para keluarga dan penduduknya di sandra oleh para suku Araba. Dan karena hal itu pula memaksa ia mengambil tindakan, yaitu terpaksa menuruti permintaan para suku Araba tersebut. Kabar pemberontakan segera menyebar, dan akhirnya Mahmud yang mendengar berita tersebut dan melihat temannya sedang terlibat dalam kasus yang cukup berat, memutuskan berangkat ke Hisar demi menyelamatkan teman sejatinya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Mahmud berhasil menyelamatkan temannya, menyelamatkan Hisar dari kehancuran, dan juga sekaligus menyelamatkan muka Turki dari anggapan sebagai sebuah negara yang lemah oleh pandangan dari negara-negara di sekitarnya. Namun setelah kasus itu berakhir, sekembalinya ia ke Altin, yaitu pusat dari negara Turki, ia pun dengan segera dipecat dari jabatannya sebagai seorang Pasha. Pertanyaannya adalah, kenapa ia dipecat? Bukankah secara jelas dia adalah pahlawan utama dibalik berakhirnya pemberontakan Hisar tanpa menyebabkan satu korban sedikitpun? Dipecatnya Mahmud dari panggung seorang Pasha, saya rasa tak lepas dari faktor konspirasi antara Divan Turki dan juga Zaganos Pasha sebagai seorang Pasha yang terkenal licik dan cerdik dalam memainkan peran politiknya. Ya, pada awalnya, seperti yang telah disebutkan di sidang Divan juga, Zaganos dengan sengaja mengundang para Fali di seluruh provinsi ke Altin dengan alasan saling bertukar informasi. Namun tujuan sempatannya dari semua itu adalah Zaganos ingin memberikan gap alias ruang kosong yang tepat bagi para pemberontak suku Arabah untuk melancarkan aksinya pada hari itu. Dengan kata lain adalah, Zaganos sengaja menjebak Ibrahim, Hisar, dan juga Arabah untuk memasuki perangkap yang sengaja ia tebar. Buat apa Zaganos melakukan itu? Seperti yang juga telah dikatakan Mahmud dalam dialognya, para Divan sebenarnya telah mengetahui bahwa Zaganos memiliki jaringan mata-mata di seluruh dunia. Namun sampai tahap ini, Divan tetap tidak mengakui segala informasi intelijen yang diberikan Zaganos. Nah, dengan menyebak Hisar, Zaganos seolah ingin mengatakan bahwa pihak kerajaan Balterain sangat serius dalam langkah mereka yang berusaha memantik percikan api peperangan kepada Turki. Ya, Divan juga sadar, tak mungkin suku Arabah yang tidak memiliki kekuatan militer seperti itu berani memberontak serta tanpa ada faktor yang mendukung mereka dari belakang. Dengan adanya kasus pemberontakan Hisar, dan ditambah kesaksian-kesaksian dari para pelaku sejarah seperti Ibrahim Fali, Mahmud, dan juga Zaganos sendiri, Divan akhirnya mengakui peringatan dini dan informasi intelijen yang diberikan oleh Zaganos tersebut. Sehingga ia pun dipertahankan jabatannya sebagai seorang pasyah, meskipun orang buta sekalipun yang mendengar kesaksian Ibrahim bahwa ia diundang oleh Zaganos ke Altin, pastinya akan mengatakan bahwa Zaganos telah menjebak Ibrahim. Dan di sisi lain, seorang Mahmud Tasya berangkat menyelamatkan Ibrahim hanya didasari karena ego, tanpa ada strategi apapun. Namun, apakah hal itu yang membuat Mahmud dipecat? Saya rasa bukan karena itu. Namun perkataan Mahmud di dalam Divan lah yang membuat ia sangat layak untuk diturunkan pangkatnya. Ya, ketika sidang Divan berlangsung, Mahmud dan beberapa aktor yang terlibat dalam insiden tersebut seperti Ibrahim Fali dan juga Zaganos Pasha dimintai keterangan atau dalam bahasa kasarnya bisa dikatakan atau bisa dibilang juga mereka diinterogasi habis-habisan oleh Buyuk Pasha sebagai pemimpin utama dari para pasha-pasha tersebut. Di sidang inilah Mahmud menceritakan keterlibatannya dalam insiden tersebut dan yang pasti ia terlibat dalam kasus tersebut karena alasan ia ingin menyelamatkan Ibrahim Fali sebagai seorang sahabat. Ya, emang sebenarnya di dalam salah satu dialog setelah pemecatan tersebut, ketika Mahmud dengan rasa penuh kekecewaan bertanya kepada Halil Pasha tentang alasan kenapa ia sampai diberhentikan sebagai seorang pasha. Halil mengatakan bahwa Mahmud terlalu bertindak secara individu dan mengatasnamakan perasaan pribadi karena Ibrahim Fali adalah sahabat karibnya tanpa menyadari diri bahwa ia adalah seorang pejabat publik. Ya, meskipun yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Mahmud sebenarnya tidak ada masalah sama sekali ya. Apalagi justru apa yang dilakukan oleh Mahmud di Hisar justru menjadi titik balik berhasilnya Hisar dikuasai kembali oleh Turki dari para pemberontak yang didukung oleh Kekaisaran Balterain. Jadi, apa permasalahannya? Saya paham apa yang dilakukan Mahmud tersebut adalah sebuah bentuk kenaifan yang mungkin sangat tidak diperbolehkan dimiliki oleh para penjabat publik di negara militer seperti Turki. Ya, saya setuju. Mahmud memang terlalu naif karena usianya yang tergolong masih muda juga sih. Namun, jika berbicara tentang kenaifan menyelamatkan sahabat yang menjabat sebagai seorang Fali dengan tangan sendiri dan sukses menyelesaikan semuanya menurut saya tidak buruk-buruk amat sehingga menyebabkan Mahmud dipecat dari posisinya sebagai seorang Pasha. Namun, tindakannya setelah itulah yang membuat saya menjadi paham kenapa ia tidak layak menjadi seorang Pasha. Ya, tindakan tersebut adalah ketika ia meminta Zaganos alias Zaganos Pasha untuk melepaskan semua orang-orang Araba yang sudah jelas-jelas dan dengan sadar merencanakan serta melakukan pemberontakan. Tindakan inilah yang menurut saya menjadi sebab dasar kenapa Mahmud akhirnya dipecat. Apalagi ketika ia diberi pertanyaan oleh Bu Yuk Pasha tentang kenapa. Kenapa dia tidak menahan mereka sebagian saja dan melepaskan sebagian lainnya. Mahmud tetap berprinsip pada kenaifannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak logis. Dimana ia mengatakan bahwa jika suku Araba disandra ataupun ditahan sebagai hukuman maka suku Araba di luar daerah kekuasaan Turki akan menyerang mereka. Ini bisa dikatakan alasan yang sungguh sangat dipaksakan oleh ataupun yang terucap dari seorang Pasha seperti Mahmud yang bisa dikatakan sebagai seorang pejabat publik. Ya perlu kalian tahu bahwa di dalam hukum internasional manapun dan di negara manapun memang sudah sangat lumrah kita temui jika ada sebuah pemberontakan yang berakhir dengan kegagalan maka para aktor-aktor dibalik pemberontakan tersebut pastinya akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tanpa pandang bulu dan tanpa ada belas kasihan. Hal ini dimaksudkan demi efek jera dan sebagai sebuah percontohan agar tidak ada pihak-pihak manapun yang meniru apa yang mereka lakukan yaitu melakukan percobaan pemberontakan tersebut. Lalu apa konsekuensinya jika mereka tidak dihukum dan justru dilepaskan begitu saja maka negara akan dipandang lemah oleh publik baik di dalam negeri maupun luar negeri dan bukan tak mungkin negara akan mengalami krisis militer dan kepercayaan karena orang-orang akan terinspirasi melakukan hal serupa sedangkan sebagian lainnya akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang yang memerintah ataupun bisa dikatakan kepala negara dan tak jarang hal ini akan mengakibatkan sebuah kekacauan tersendiri bagi negara tersebut. Oke mungkin sekian dulu saja pembahasan kita hari ini tentang anime ataupun manga Soko Kuno Altair tentang alasan kenapa Mahmud Pasha akhirnya dipecat menjadi ataupun dari jabatannya sebagai seorang Pasha semoga bermanfaat untuk kalian jangan lupa juga untuk like subscribe dan share video kami ke grup chatting komunitas kalian jika kalian tertarik dengan pembahasan kita tentang Soko Kuno Altair berikan pendapat kalian di kolom komentar ya akhir kata Assalamualaikum Wr Wb Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa barateng! Sampai jumpa barateng! Terima kasih telah menonton!